Intro Masyarakat Kabupaten Magelang mungkin sudah tidak asing dengan toko roti tradisional yang bernama Moroseneng. Toko roti yang berada di Muntilan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu toko roti tradisional yang sudah bertahan hampir 56 tahun. Saat ini sudah buka di kota Magelang. Toko roti Moroseneng ini sudah berdiri sejak tahun 1967. Perusahaan roti dan kue tradisional yang berasal dari Muntilan, Kabupaten Magelang ini terus bertahan dengan tetap mempertahankan cita rasa miliknya. Moroseneng itu sendiri sebenarnya berasal dari kota Muntilan, Kejabatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang sejak berdiri dari tahun 1967. Jadi umurnya sudah 50 tahun lebih, atau 60 tahun begini ya. Nah, lalu kami melihat antusias di Kabupaten Magelang itu cukup tinggi dan karakteristik dari konsumen di Kabupaten Magelang dan kota Magelang itu cukup kemiripannya tinggi pada kemiripannya. Lalu kami juga sudah memiliki pelanggan yang berbasis pelanggan yang cukup kuat di kota Muntilan, di kota Yogyakarta dan kota Magelang. Kami memutuskan untuk membuka di kota Magelang agar kami dapat hadir lebih dekat kepada pelanggan-pelanggan kami yang ada di kota Magelang. Sehingga tidak perlu jauh-jauh atau repot-repot lagi ke kota Muntilan. Kalau produk dari Morosenang ini, yang menjadikan Morosenang ini berbeda tentunya adalah rotinya. Rotinya sendiri menggunakan proses tradisional, handmade, tidak banyak menggunakan bahan campuran kimia maupun campur tangan mesin, dengan tentunya menggunakan bahan-bahan premium yang mungkin sangat sulit kita temui saat ini di roti-roti modern. Sehingga Morosenang ini memiliki keunggulan di produk dan di cara pembuatannya. Ada roti sobek, roti semir, roti sobek atau roti sisir. Ada roti semir, ada roti-roti tradisional. Selain itu kami juga menyediakan jajan pasar seperti contohnya ada bugis, ada lapis beras, lapis pati, nobosari. Makanan-makanan tradisional yang banyak kita temui di kota-kota di Jawa Tengah, bahkan mungkin di seluruh Indonesia kita punya temuinan. Dan tentu yang membuat spesial adalah kita membuatnya sendiri, tidak menggunakan metode konsain, tapi kita memang produksi sendiri di dapur Morosenang yang ada di kota Muntilan. Semua kita produksi sendiri. Lalu kita juga ada gorengan, ada asinan tentunya seperti lubiak goreng, lubiak basah, roti, dan banyak sekali keletihan-keletihan atau camilan-camilan tradisional seperti Sulandok dan sebagainya. Berawal dari sebuah toko kecil di Muntilan, Morosenang saat ini terus berkembang. Dengan menyediakan pilihan yang sangat beragam, mulai dari roti tradisional, jajanan pasar manis maupun asin, gorengan hingga melayani catering. Toko roti dan kue tradisional ini didirikan oleh Nyonya Kristiana atau Nge Chia Tien. Dan saat ini, toko roti Morosenang sudah memasuki ke generasi ketiga yang dipegang oleh Diki Pramono. Meskipun usia sudah 56 tahun, tapi Morosenang tetap mempertahankan resep tradisional dengan cita rasa dan kualitas premium. Utamanya produk yang menjadi keunggulan di Morosenang ini, yakni olahan roti tradisionalnya. Kalian lihat di sini dulu, kuenya itu kan kue tempoh dulu. Terus kualitasnya itu bagus dari rasanya, dari apa ya, ya kalau digigit dirasakan itu kan enak gitu ya, enak gitu loh, lain sama yang lain gitu loh. Saya sih ya roti-roti ini, roti-roti kering ini, karena saya kalau besuk, besuk janggaran, teman itu mesti saya beli di sini. Karena ya kalau orang sakit kan pengen makan enak, nah ini mesti pas gitu loh. Juga jajanan pasaran itu saya suka yang jadul-jadul misalnya, kayak bentuk, itu kan sekarang jarang ya, apa ini kueku, ini kan jarang sekarang ada di pasar gitu loh. Nah kalau di sini masih ada. Harga itu kalau menurut saya, karena bahan-bahan yang berkualitas tuh harganya mahal, saya kira juga harga segitu. Saya kira ya cukup lah maksudnya, daripada saya pendek mahal tapi enak, daripada murah tapi nggak enak, mesti nggak kemakan. Ada lebih dari 200 varian jenis roti dan jajanan pasar tradisional yang tersedia di Moroseneng, Kota Magelang. Produk Moroseneng yang menjadi andalan yaitu roti semir dan roti sobek. Spesialnya roti ini karena bahan yang digunakan merupakan bahan premium. Butter whisman, mentega blue band, dan pastinya proses pembuatan masih tradisional. Terima kasih telah menonton!